Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda telah mengirimkan berkas lamaran ke perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menjadi seorang asisten Dan dinyatakan lulus di dalam seleksi berkas, tahapan selanjutnya yang akan Anda ikuti adalah interview Maka dari itu, dalam tayangan video ini saya akan berikan bocoran kepada Anda Pertanyaan apa saja yang lazim disampaikan oleh perekrut di dalam proses interview Dan juga saya akan berikan tips kepada Anda agar lolos di dalam proses interview Interview adalah percakapan perekrut dengan Anda sebagai calon karyawan Untuk mendalami kepribadian, karakter, pengetahuan maupun keterampilan Dan interview bertujuan untuk mencari kecocokan apakah Anda memiliki karakter maupun kepribadian Yang selaras dengan budaya kerja maupun tuntutan kerja yang ada di lingkungan perkebunan kelapa sawit Maka dari itu, sasaran daripada interview adalah fit person, fit organization, dan fit environment Berikut adalah beberapa hal yang lazim dipertanyakan di dalam interview Yang pertama, perekrut akan menanyakan tentang konten CV Anda, tentang biodata Anda, tentang riwayat pendidikan, pengalaman magang, pengalaman kerja, dan lain sebagainya Bukankah hal itu sudah tertuang di dalam CV? Kenapa masih dipertanyakan lagi? Dalam hal ini, seorang perekrut ingin membuktikan kebenaran daripada konten CV Anda Perekrut ingin mengetahui personal branding Anda Dan perekrut ingin mengetahui kepribadian Anda apakah tepat untuk menjadi seorang asisten Atau untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit Maka dari itu, sampaikanlah tentang biodata Anda secara terstruktur, sistematis, dan tentunya lugas Sehingga dapat dipahami oleh perekrut Sampaikanlah pengalaman kerja maupun pengalaman magang Serta riwayat pendidikan Anda secara singkat dan padat Dan alangkah lebih baiknya, apabila disampaikan juga dengan beberapa angka maupun data Sehingga itu menjadi sebuah nilai plus di dalam jawaban-jawaban Anda Dan apabila Anda mendapati pertanyaan yang tidak mampu untuk Anda jawab Maka jangan coba-coba Anda memberikan jawabannya Karena yang dibutuhkan di dalam proses interview adalah jawaban ya dan tidak Anda bisa? Jelaskan Dan apabila Anda belum bisa, sampaikanlah bahwa saya belum bisa Dan selanjutnya sampaikan juga bahwa saya akan mempelajari di kemudian hari Itu akan menjadi satu hal yang dipertimbangkan oleh setiap perekrut untuk menerima Anda Yang kedua, masih tentang personality Anda Perekrut akan bertanya tentang kelebihan dan kekurangan Anda Perekrut juga akan bertanya berapa uang saku yang Anda miliki saat Anda masih duduk di bangku kuliah Dan juga akan ditanyakan apakah Anda siap untuk tinggal dan hidup di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang jauh daripada perkotaan Yang banyak dengan keterbatasan, tanpa signal, sulit air bersih, hidup di tenda dan lain sebagainya Itu pertanyaan-pertanyaan yang menguji terhadap kegigihan Anda Dari beberapa pertanyaan tersebut, perekrut sesungguhnya ingin menguji terhadap kegigihan Anda Menguji terhadap kemandirian Anda Dan catatannya adalah, berikanlah jawaban yang sekiranya dapat meyakinkan kepada perekrut Bahwa Anda adalah orang yang mandiri Bahwa Anda adalah orang yang mampu hidup di dalam keterbatasan Anda adalah seorang pekerja keras dan lain sebagainya Sekiranya sesuai dengan karakteristik seorang asisten maupun seorang karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit Yang ketiga, akan ditanyakan sejauh mana keterlibatan Anda di dalam organisasi Organisasi apa yang Anda ikuti? Apa kedudukan Anda di dalam organisasi yang Anda ikuti? Dan apa tugas serta tanggung jawabnya? Dan apabila Anda aktif di dalam sebuah organisasi Sampaikanlah tentang tugas dan tanggung jawab Anda Sampaikanlah segala hal tentang pengalaman Anda di dalam organisasi Karena itu akan memberikan nilai plus di dalam kualitas kepemimpinan Anda Dan akan menjadi pertimbangan besar bagi seorang perekrut untuk menerima Anda Yang keempat, keterampilan apa yang Anda miliki Jika Anda memiliki keterampilan atau keahlian apapun itu Jelaskan kepada perekrut Sebab keterampilan maupun keahlian yang Anda miliki Itu akan memberikan kontribusi bagi perusahaan di mana nanti Anda akan bekerja Dan itu serta mendukung terhadap perkembangan bisnis yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit Dan si perekrut akan mempertimbangkan untuk menerima Anda di perusahaan perkebunan kelapa sawit Yang kelima, Anda akan ditanyakan di manakah Anda beraktifitas saat ini Anda juga akan ditanyakan tentang orang-orang terdekat dengan Anda Di situ ada orang tua, kakak, adik maupun pacar Anda Karena itu semua sangat menentukan tentang keberlangsungan Anda Untuk berkarir di perusahaan perkebunan kelapa sawit Perekrut, waktunya perusahaan tidak menghendaki Apabila Anda sudah diterima menjadi seorang asisten atau karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit Kemudian tiba-tiba Anda mengundurkan diri dengan alasan keluarga ataupun alasan lain sebagainya Yang terkait dengan lingkungan ataupun terkait dengan orang-orang terdekat dengan Anda Untuk menyikapi hal itu, siapkanlah dari sekarang lingkungan terbaik untuk Anda Sekiranya itu produktif dan berikanlah pemahaman serta keyakinan kepada orang-orang terdekat Anda Orang tua termasuk pacar Anda bahwa Anda akan berkarir di perusahaan perkebunan kelapa sawit Sehingga orang-orang yang berada di segeliling Anda turun serta untuk mendukung Kelangsungan karir Anda di perusahaan perkebunan kelapa sawit Kesimpulannya adalah ketika Anda sedang mengikuti interview di perusahaan perkebunan kelapa sawit Sampaikanlah tentang personality Anda Sampaikanlah tentang karakter Anda yang selaras Dengan karakteristik seorang planter yang telah saya jelaskan di dalam tayangan video sebelumnya Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi Anda Sukses mengikuti interview Dan selamat untuk menjadi planter di perusahaan perkebunan kelapa sawit Saya Rizky Munadil Salam planter Terima kasih telah menonton!